Selaku founder primer kooperasi pengelola sampah atau PKPS di Indonesia Saya menyerangkan kepada pengelola kawasan buperta Cibubur ini Untuk membentuk bank sampah di kawasan ini Untuk selanjutnya membangun instalasi pengelola sampah organik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Salam sehat untuk seluruh masyarakat Indonesia Ikuti terus saya Untuk menelusuri Lokasi-lokasi Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur Prasasti Coba kita lihat Ini Patung Jangan lupa like, share dan subscribe ya Posisi saya saat ini berada di Bumi Perkemahan, Cibubur, yang berada di Jakarta Timur. Provinsi DKI Jakarta. Bu Perta ini dibangun di masa Presiden Soeharto, namun kelihatannya tidak terlalu terpelihara ya, tidak terpelihara dengan baik. Harusnya kawasan ini diefektifkan agar bisa menjadi tempat atau destinasi wisata secara rutin atau secara berkelanjutan. Bukan seperti yang kita lihat atau saksikan saat ini, hampir mati tempat ini. Padahal sebenarnya kalau mau diefektifkan daripada sebagian lahan-lahan yang ada di sini, bisa dijadikan destinasi wisata. Bukan hanya menanti acara-acara keperamukaan. Oke, ikuti terus. Saya akan menelusuri lebih jauh bagaimana kondisi Bumi Perkemahan, Cibubur ini. Hari ini tepatnya Jumat, tanggal 31 Desember 2021. Saya berada di Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta Timur. Dropbox yang diadakan atau dipasilitasi oleh PT. Montras. Ini punya Pak Gedeon. Saya di tempatnya ini Pak Gedeon. Ini bagus sekali Pak Gedeon. Oke. Dropbox ketiga yang dipasang di Bumi Perkemahan ini oleh PT. Montras bersama mitra-mitranya. Ada Li Mineral, ada Bang DKI, ada Kuson, dan lain-lain ya. Jadi harusnya ada integrasi, ada integrasi bentuk bank sampah di kawasan ini. Lalu yang menengani Dropbox ini adalah bank sampah kawasan. Ini semua adalah kawasan atau area Perkemahan. Buperta, Cibubur, Jakarta Timur. Kita ke depan lagi. Tempat wudu atau tempat mandi MCK yang ada di depan saya ini banyak disiapkan di tempat ini. yang dipasilitasi oleh Pertamina tentu dengan dana cesarnya. Coba kita saksikan sampah-sampah apa yang ada disini. Ini pespom. Yang tertinggal ada tikotak. Ini harusnya perusahaan-perusahaan bertanggung jawab atas produk, sisa produk yang berakhir menjadi sampah. Ada Indopood, macam-macam ya. Ada botol mineral dan lain sebagainya. Kita perhatikan fasilitas tempat berhudu rupanya ya. Toilet. Ini sepertinya dipasilitasi oleh Pertamina. Bekerja sama dengan Kostrat. Masih pada tanggal 24 Juni 2008. Cukup lama ya. Ini nampak sebagian daripada area. Daripada area bagian belakang maksudnya daripada Bu Pertah. Sangat luas. Ini bisa dimasukkan sebagai paru-paru kota Jakarta. Inilah kondisi persampahan di Indonesia. Tidak akan selesai ya. Maksudnya begini terus. Karena Undang-Undang 18 yang saya jelaskan di depan tadi itu tidak dicalankan sebagaimana mestinya. Di sana nampak jauh ada Dropbox juga ya. Sama seperti di samping saya ini. Itu yang di sana juga. Jadi sama dengan yang ada di depan saya ini. Si Green News Foundation Jakarta Atau saya selaku founder primer kooperasi pengolah sampah Indonesia. Apresiasi dengan inisiatif sahabat dari PT Montras dan mitra-mitranya untuk memasang Dropbox botol-botol mineral yang di Ibu Pertah Cibubur ini. Namun saran kami kepada sahabat dari Montras agar dibentuk bank sampah di kawasan ini dan Dropbox-dropbox ini dikawal oleh bank sampah kawasan setempat. Kalau dikawal oleh bank sampah setempat maka Dropbox ini bisa dipindah-pindahkan. Artinya dibuat secara mobile. Karena kalau tidak dikondisikan dengan lokasi penempatannya seperti Ibu Pertah ini dipergunakan secara incidental. Tidak digunakan secara rutin ya setiap hari maksudnya. Jadi sebaiknya Dropbox-dropbox seperti yang ada di depan saya ini pola aplikasinya secara mobile. Artinya dikelola oleh bank sampah kawasan dan ditempatkan oleh pengelola bank sampah kawasan di tempat-tempat yang ramai. Seperti di kuliner-kuliner di depan itu ada beberapa kuliner yang tidak ada Dropbox-nya. Sementara di area di belakang ini banyak Dropbox yang tidak efektif. Artinya pastilah kurang berfungsi. Muzik Kita hampir di dalamnya. Ini, siapa sapu ya. Nampak masih kelihatan mesin-mesinnya ya. Ini di belakang ini. Oke, pratekan. Coba kita akan mendekat ke danau. Ini nampak orang mancing ya. Danau Situbaru yang ada di kawasan Buperta Cibubur. Posisi saya saat ini berada di sekitar pintu masuk bumi perkemahan Cibubur. Nampak di depan saya ini adalah rumput-rumput yang habis dibersihkan, dirapikan. Itu ada gundukan-gundukan rumput, sisa-sisa daripada hasil, daripada pembersihan taman-taman yang ada di depan saya ini. Seharusnya rumput-rumput ini dijadikan kompos, dikomposting di tempat ini. Maka, kami sarankan kepada pengelola kawasan Bumi Perkemahan Cibubur ini agar membangun instalasi pengelolaan sampah organik di kawasan ini. Agar sampah-sampah organik tidak diangkut atau tidak dibakar atau tidak diangkut ke luar kawasan ini. Tapi, semua sampah-sampah organik baik yang ada di pembersihan taman seperti rumput-rumput ini maupun sisa-sisa makanan yang ada di kuliner-kuliner yang ada di kawasan ini. Pedagang buah dan pedagang kopi di depan saya ini juga merupakan target daripada Primer Kooperasi Pengelola Sampah atau PKPS Jakarta Timur untuk dimasukkan menjadi anggota Primer Kooperasi Pengelola Sampah. Namun, sebelumnya mereka-mereka ini diwajibkan masuk menjadi anggota bank sampah di kawasan ini. Agar ke depan bisa mendapat fasilitas-fasilitas dari pemerintah dan ataupun dari perusahaan. Kenapa? Karena mereka ini juga membawa plastik-plastik atau kemasan-kemasan yang berpotensi menjadi sampah. Ini mereka membawa saset-saset kecil ya, saset-saset minuman ataupun makanan. Kalau mereka dimasukkan menjadi anggota bank sampah dan anggota PKPS, mereka akan menangkap semua-semua sampah yang ada di kawasan ini. Artinya, tidak meninggalkan sampah daripada hasil jualan mereka. Makanya, pengelola bank sampah di kawasan ini wajib memasukkan mereka-mereka ini para pedagang atau petugas-petugas kebersihan yang ada di kawasan ini untuk menjadi anggota bank sampah. Yang selanjutnya, dimasukkan menjadi anggota PKPS Jakarta Timur. Demikian, saya sampaikan dari Bumi Perkemahan Cibubur, Bupirta, yang terletak di Jakarta Timur. Green Indonesia Foundation, Jakarta Bumi Perkemahan Cibubur 我 lakukan 바탕.